Intro Uju wadun kang sholihat Iku muti'adun Wongwong wadun kang bodoh ta'ad Lahu ta'ad maring Allah wali'azwajihinna Lan ta'ad maring buju'lanangi Nusuz maknanya Isyanuhunna Olai mbangkang buju'u wadun Wataruffu'uhunna Lan olai mentang-mentang buju'u wadun Anto'atikum Sangking menta'ati sirokabeh Wa aslun naszi Utawi aslini makna lafat nusuz Yaiku almakanul murtafi'u Banggonan kang duhur Itu makna aslinya naszun nusuz Wa minhu Iku setelah setengah sangking Istilah Naszun Onok kalimat Talun nasiz Gundu'an kang duhur Ayat tersi Talun murtafi'un Gundu'an kang duhur Qala kawusapa ibnul mangdur Fil lisan yang dalam kitab Lisanul Arab An nusuz Utawi istilah nusuz Iku yakunu ono opo nusuz Ono iku bayna zawjaini Ketetian antara suami istri Wa huwa utawi maknani nusuz Iku karohadukulli wahidin Oleh sengit geding Masing-masing orang Minhunna dari suami istri Geding sahibahu maring bujuni Wa istiqaquhu Utawi pengambilan Asal kata nusuz Iku minan nashazi Diambil dari kata nashaz Wa huwa utawi maknani Lafat nashaz Iku ma panggonan Irtafa'a kang dadi duhur oboma Minal ardi sangking tanah Nashazar rojulu Utawi maknani lafat Nashazar rojulu Iza kana naliko ono sopa rojul Iku koidan asilini awali lunggu Fanahadho banjur bangkit sopa rojul Tangi cekikal Koiman hali ngadek Tadinya duduk enak Tahu-tahu langsung ngadek Itu namanya Nashazar rojulu Ya Wa minhu Iku setengah sangking Kalimat nashaz Maknani duhur Bangkit Kauluhu utawi dawi Allah Wa idha qi langsuzu Fangsuzu Apa maknanya Kalau dikatakan padamu Berdirilah Bangkitlah Endang ngalih Endang bubar dari tempat majelis Fangsuzu Maka berdirilah Enak-enak duduk Disuruh langsung Berdiri Itu Nashazah yang Suzu Paham ya Fa'idhu hunna Fa'mongko Izu Izu itu amar Fi'il madinya Wa'adho Wa'adho maknanya Memberi Wa'adho Wa'adho Izu Ma'u'idho Tan Isim fa'ilnya Wa'idhun Wongkang Paharing Mau'idho Isim fa'ilnya Mau'udhun Wongkang Den Paharingi Mau'idho Fi'il amarnya A'idh Fi'il amarnya A'idh Kalau jama' A'idh A'idh Terus Izu Alayhinna Atas poro Bujuwatan Minat Ta'ati Yakni Wajib ta'at Marang Allah Juga Marang Suami Wahus Dan Isrodi Lan Bagus Olai Serawung Lila Azwaji Maring Bujulan Nangi Al-Madojik Al-Madojik Al-Murodu Bihajril Madhojik Utawikang Dan Maksud Kelawana Istilah Hajrul Madhojik Meninggalkan Tempat Tidur Ya'iku Hajrul Firosh Meninggalkan Papanturu Kasur Wal-Madojik Lan Meninggalkan Oleh Kelon-Kelonan Isterausah Dikeloni Tapi tetap Turumah Ojo Ditinggal Turum Masjid Turul Anggar Nambah Umamu Leboni Maling Ola Dawuh Sopo Ibnu Abbas Al-Hajru Fil Madhojik Utawi Yang Dimaksud Meninggalkan Tempat Tidur Huwayo Hajrul Madhojik Iku An Yudho Ji'ah Yantoturu Bareng Sopo Uwong Ha Kelawan Bu Jawa Doni Tapi Wayu Wally Lan Mungkur Membelakangi Sopo Uwong Ha Ing Bu Jawa Doni Dhoruhu Ing Gagere Dising Disingkur Yudhuru Di kamar Tapi Disingkur Itu namanya Hajrul Madhojik Walayu Jami'u Walayu Jami'ah Lan Oraman Jima Ha Ing Bu Jawa Doni Wa Wa Gila Lantin Dawa Haki Yang dimaksud Hajrul Madhojik Ya Iku An Ya Zila Firasyahu Yantot Misah Sopo Wung Firasyahu Eng Kasuri Dipisah An Firasya Sang Kasur Bu Juni Misali Turu Kamar Kamar Ngarep Bucune Kontur Kamar Muri Itu namanya Hajrul Hajrul Matojik Tidur Di kasur Yang B Beda Beda Jika kalian Takut Mereka Berpecah Cerai Pisah Sikok As Sikok Utawi Maknani Sikok Iku Al Khilafu Perbedaan Prasulayan Wal Adawatulan Permusuhan Jika Kalian Melihat Suami Istri Ada Tanda Tanda Permusuhan Purik Purian Wah Utawi Lafad Sikok Iku Mak Khudun Ten Alap Min Nasyikki Dari Lafad Mastar Sikkun Bi Makna Janib Kalawan Makna Aljanib Sisi Sikul Jibal Itu Sisi Gunung Sisi Sebelah Gunung Lianna Kulan Korona Setuhun Masing Masing Minal Mutakhhalifain Dari Kedua Belah Pihak Pihak Yang Berselisih Iku Yakunu Ono Sopo Masing Masing Mau Kone Iku Fisikin Ada Di Sebelah Di Sisi Gairi Sikil Akhur Yang Bukan Lain Dari Sisi Orang Yang Lain Bisa Babil Ajawah Karena Sebab Adanya Permusuhan Wal Mubayana Lan Sebab Onone Pisah Pisahan Karena Pisah Pisahan Permusuhan Suami Ada Di Satu Sisi Istri Ada Di Sisi Yang Lain Maka Namanya Syikok Dari Syikun Hakam Hakam Min Ahli Hakam Min Ahli Hakam Itu Juru Mediasi Juru Runding Al Hakam Utawi Maknane Hakam Yu Ikuman Wong Lahukang Iku Kadwe Men Hakkul Hukmi Punya Hak Memutuskan Hukum Wal Fasli Dan Punya Hak Memisahkan Menghukumi Memisahkan Memutuskan Bainal Khosmaini Antara Dua Orang Yang Bersengketa Al Mutanazi Aini Yang Saling Berebut Nah Yang Diberi Hak Untuk Memutus Itu Namanya Hakam Juri Wasid Mediator Beneng 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 Ah Waljaril Junub Tonggokang Aduh Maknanya Aljarul Ba'id Tonggokang Aduh Aw utawa Alladzi Tonggok Laisakang Ora Ono Lahu Baginya Obosengorono Korobatun Hubungan Kekerabatan Maknanya Aljaril Junub Bisa Jadi Tetangga Jauh Dari Sisi Rumah Atau Tetangga Dekat Rumahnya Tapi Tidak Ada Hubungan Kekerabatan Namanya Jaril Junub Tarbituh Yang Menghubungkan Obok Korobah Hu Engjar Bicarihi Kelawan Tonggoni Wa Asluhu Minal Janabah Utawi Asline Junub Iku Minal Janabah Dari Master Al Janabah Apa Makna Janabah Ditul Korobah Suali Ilafat Korobah Korobah Itu Dekat Was Sohibi Biljambi Konco Yang Di Sisi Sopo Konco Sisi Wa Utawi Sohib Biljambi Iku Arrafi Kuf Safar Konco Yang Dalam Lelungan Aw Talabil Ilmi Utawa Konco Yang Dalam Kolek Ngilmu Konco Pondoan Sak Kuda Itu Namanya Sohibi Biljambi Awis Syarik Atau Teman Satu Syirkah Teman Kongsi Teman Sama-sama Punya Saham Dalam Investasi Itu Namanya Syarik Syir Syarikah Teman Mendirikan PT Koperasi Itu Namanya Sohibi Biljambi Waqilah Konon Katanya Hiya Azawjah Yang Dimaksud Teman Seiring Itu Istri Bang Jawa Kalau Ngarani Konjamburi Konjamburi Istri Mukhtal Fakhuro Kala Benu Abbas Al-Mukhtalu Al-Bataru Fi Masyiatihi Mukhtal Adalah Al-Bataru Wongkang Sombong Fi Misyatihi Yang Dalam Olai Melaku Gembelengan Wal-Fakhur Yaitu Al-Muftakhir Orang Yang Membangga Banggakan Diri Al-Nasi Atas Orang Lain Biki Berih Dengan Kesombongannya Itu Namanya Fakhur Muftakhir Al-Maknal Idmali Utawi Iki Iku Maknakan Sifatnya Global Mas-mas SMP Aja Turu Ya Pages Turu Zaman Mondok Nengke Patang Tahun 6 tahun 6 tahun Turu Terus Ya Kalau Apa-apa Ya Halo SMP Loh Siap Bote Melek Loh 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 SMP Lih Loh Eh Kan Melek Nge Kok Nggak Jawab Sih Konconi Dikugah Nge Seng Turi Senanan Dikugah Senanan Dong Nge Dok Ya Emen Seneng Kini Tolong Tahun Kau Leng Ilmu Ya Ngajikan Rabah Tak Telung Tanul Loh Bong Nge Tuku Maksud Maju Tur Ya Oleh Oleh Didik Lumayan Tapi Melek Tuku Leng Al Maknal Ijmali Utawi Iki Iku Maknokang Bersifat Global Yakulu Dawuh Sobo Allahu Jalla Sana'uh Dawuh Ma'ing Perkoro Maknahu Kang Utawi Maknana Nema Ya Iku Menggini Ari Jalu Lahum Darodhatur Riasah Alannisa Utawi Para Suami Lahum Iku Kadue Poro Suami Darodhatur Riasah Pangkat Derajat Memimpin Menjaga Mengurus Alannisa Atas Para Istrinya Jadi Leono Opopo Di satu Keluarga Yang Wajib Ngadepi Perkoro Suami Dipanggil Polisi Yang Bertanggung Jawab Suami Itu Namanya Ari Jalu Kawamuna Alannisa Bisa Babima Penglanang Kon Mimpin Tanggung Jawab Iku Bisa Babima Sebab Bareng Mana Hakang Wusparing Hum Ing Rijal Sopo Allahu Allah Kiparing Apa Minal Akli Berakal Sehat Weng Wito Ya Sehat Tapi Secara Umum Akali Mikir Sekuat Weng Lanang Secara Umum Wattad Biri Dan Kemampuan Memanage Mengatur Mengelola Wa khasso Lan sebab Menghususkan Sopo Allah Hum Ing Rijal Bihi Kelawan Ma Minal Kasbi Nyatane Sing Nyambut Gawi Wal In Faki Sing Paring Blon Blonjo Nafakoh Fahum Mongko Utawi Rijal Para Suami Iku Yakumuna Wongkang Kodo Ngurusi Ala Su'un Nisa Atas Urusan Kaum Perempuan Sing Wajib Ngurusi Weng Wadoni Buju Lanang Tapi Neng Jawa Sering Ada Kemitraan Sing Wito Juga Banyak Memban Membantu Kalau Arab Hampir Full Oleh Suami Arab Bang Jawa Sing Lanang Nyambut Kaya Seng Wito Ya Bantu Nyambut Kaya Kama Yakumu Kaya Oleh Ngreksu Ngurusi Sob Al Wulatu Poro Penguasa Al Ra'ya Atas Rakyat Rakyatnya Bil Hifdi Kelawan Paring Pang Raksan Wari Ayat Ilan Gate Aki Watad Bir Suun Lan Memanage Mengatur Berbagai Hal Berbagai Perkara Itu Namanya Kawam Ya Wong Sing Tugase Nguru Ngurusi Jogo Bertanggung Jawab Semam Mongkonduli Fas Sola Memerinci Sopo Allah Ta'ala Moholuhur Sopo Allah Halan Nisa In Kahanane Poro Bu Jawadun Tahta Ria Satir Rajul Dibawah Kepemimpinan Laki-laki Allah Memerinci Modil-modil Weng Widun Ketika Dipimpin Sua Suami Wajakar Lannutur Sopo Allah Annah Huna Setuhuni Poro Wadun Mau Iku Kismani Onorong Panduman Kismun Utawikang Sak Panduman Iku Salihatun Wang Wadun Kang Salihah Mutia Atun Kang Podo Taat Marang Allah Juga Taat Marang Suami Wakismun Utawikang Sak Panduman Maneh Iku Asiatun Wang Wadun Kang Mokong Menentang Bangkang Mutamar Ritah Tun Yot Gesi Mokong Fannisa Us Salihah Mutia Atun Lil Az Waj Mangkau Wadun Wadun Kang Salihah Iku Mutia Atun Wang Wadun Kang Taat Lil Azwaji Taat Maring Bojolan Nangi Hafidhatun Wadun Kang Rekso Njogo Li Awam Irillah Maring Perintah Gusti Allah Ko Ima Tuntur Ngelakoni Bima Bareng Bareng Alayina Kang Dati Kewajibane Wadun Min Fukukin Nyatane Biro Biro Hak Suami Hak Allah Yahfazna Bodun Joko Sopo Salihah Angfusahunna Ing Awak Awake Si Joko Anil Fahsyah Dari Berbuatan Keji Si Joko Temenan Awake Gak Sampai Seling 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 Selingkuh Ya Wa Amwali Azwajihina Wa Amwala Lagi Rekso Ing Bondone Wang Lanang Direkso Anitabdir Dari Pemborosan Wajoko Sing Lanang Lungo Tinggal Belonjo Matos Sampai Sepuluh Juta Iku Jangan Enggak Ngerikso Bondone Wang Lanang Dari Tabdir Pemborosan Fih Ghaibatir Rijal Naliko Tindake Lungone Wang Lanang Naliko Ora Anane Wang Lanang Fahunna Mongko Utawi Watun Watun Kang Solihat Iku Afifatun Watun Watun Kang Iffah Menjaga Kehormatan Menjaga Mertabat Aminat Wang Wang Watun Kang Keno Diper Coyo Amanah Fadilat Watun Watun Kang Unggul Watun Kang Utomo Jos Memang Wa Ammal Qismustani Anapun Utawi Panduman Kang Kapindu Wahunna Yo'iku An Nisa'u Wadun Wadun An Nasizat Kang Mentang Mentang Al-Muta Maridah Kang Mokong Al-Muta Rafi'ah Kang Menyombongi Merasa Lebih Unggul Ala Azwajihna Atas Suami Suami Mereka Al-Lati Yatakabarna Yang Mana Mereka Itu Bersombong Sombong Wayata Alaina Dan Merasa Lebih Luhur Anto Atil Azwaj Dari Menta'ati Suami Itu Namanya Wadun Kang Nusus Nah Wang Wadun Itu Taat Atau Enggak Taat Taat Atau Nusus Itu Ada Dua Macem Bisa Jadi Taat Memang Karena Suaminya Layak Ditaati Suaminya Pinter Wibawa Bertanggung Jawab Konsekuen Konsisten Layak Ditaati Suami Seperti itu Kalau Perempuannya Enggak Taat Memang Benar-benar Nusus Ya Yang Kedua Kasusnya Suaminya Enggak Layak Ditaati Suaminya Selingkuh Suaminya Enggak Belanjani Ya Kak Sholat Woblok Bisan Umben Tugelan Nah Wang Widuk Itu Kepingin Menta'ati Tapi Kondisinya Seperti itu Bagaimana Akhirnya Mungkin Milih Pisah Nah Kalau Nusus Itu Dosa Proses Pisah Yang mungkin Awalnya Nusus Dulu Mulai Enggak Gelem Ngeladeni Sebab Senglanang Enggak Layak Diladeni Itu Sebetulnya Proses Menuju Menyelamatkan Diri Ya Mumpung Turung Kadung Mumpung Turung Dwi Anak Yang Seperti Itu Mestinya Enggak Doso Karena Islam Itu Laud Dororo Wala Diror Prinsipnya Tidak Boleh Ada Sesuatu Yang Membuat Orang Itu Terus Dalam Keadaan Bahaya Terancam Dirugikan Termasuk Itu Tapi Yang Paling Bagus Sebetulnya Begitu Melihat Suami Kayak Begitu Langsung Laporan Ya Kulung Betan Purun Terus Kenapa Buju Kulung Ini Betan Solat Satu Galani Nanti Bapaknya Segera Proses Ke Pengadilan Dan Itu Dihubungi Dijanji Mak Yorah Gelem Karena Senglanang Kak Solat Nah Kalau Kayak Begitu Disebut Nusus Muko-mukos Kayak Begini Itu Nusus Enggak Tuhus Ngerti Dulu Ada Mbak-mbak Sini Lurah Pondok Sini Pinter Biasa Teramah Teramah Sudah Pinter Membaca Kitab Terus Jadi Lurah Pondok Putri Lalu Nikah Saya Juga Sama Umi Datang Ketempat Nikah Setelah Sekian Tahun Berjalan Main Kesini Kita Tanya Piro Anakmu Nangis Aku Sama Nangis Kupi Dan Itu Bapaknya Percaya Saja Pada Temannya Nah Ternyata Setelah Jadi Suami Istri Yang Katanya Gus itu Enggak Sholat Tapi Mbak Yang Dari Sini Terkungkung Diawasi Terus Teramah Kemana-mana Nanti Diterneh Sama Suami Terus Maaf Bisarohnya Amplopnya Harus Diserahkan Pada Suami Enggak Sholat Berjalan Sekitar Setahun Atau Lebih Bapaknya Itu Enggak Enak Terus Kepingin Sambang Pas Disambangi Jadi Protectnya Luar biasa Dijaga Terus Si Mbak Ini Enggak Bisa Keluar Pulang Aja Enggak Bisa Dilarang Pulang Bapaknya Kepingin Sambang Pas Ditinggal Ke Jakarta Langsung Diboyong Pulang Hari Itu Juga Langsung Diajukan Kepengadilan Ternyata Hakimnya Tau Juga Kelakuan Si Keluarga Laki-laki Emang Suka Menipu Nah Karena Hakimnya Tau Si Laki-laki Bapaknya Laki-laki Kayak Begitu Maka Hakim Enggak Perlu Sidang Lama-lama Ya sudah Dok Ya sudah Cerai Ajukan Kukat Fasa Yang Yang Kayak Begitu Itu Muka-muka Enggak Termasuk Dosa Karena Dalam Rangka Menyelamatkan Keturu Keturunan Keturunan Paham Terus Kesini Semen Gelem Ada Salah Satu Gus Sarang Tapi Enggak Kuliah Semen S2 Enggak Apa-apa Akhirnya Akhirnya Terus Dapat Salah Satu Gus Sarang Situ Sengalong Itu Sarungan Mengarek Pondokan Sekarang Sudah Punya Pondok Di Dua Titik Mendirikan Dua Pondok Bersama Gus Yang Dari Sarang Nah Kita Juga Memberi Masukan Gus Pong Pujum Ini Master Nah Kuliah Di UT Apa-apa Universitas Terbuka Alhamdulillah Saya dengar-dengar Yang laki-laki Sekarang Sudah Sarjana Nah Ya Hati-hati Mbak-mbak Kalau Nikah Harus Fik Clear Clean Beres Ada Juga Belum Lama Peristiwa Itu Anak Lampung Yang Mas-mas Lawas Kalau Tak Sebut Mesti Tahu Itu Kuliah Di Brawijaya Apa Empat Tahun Kuliah Selesai Kemudian Dinia Sudah Hatam Lalu Bantu Ngajar Juga Hafidah Istimewa Banget Anak Ini Anak Lampung Kuliah Terus Hafidah Tamat Dinia Bisa Baca Kitab Pulang Nikah Nikah Itu Bapaknya Percaya Pada Teman Katanya Baik Diterima Lalu Jarak Kira-kira Setahun Kesini Gak Sama Suaminya Dunang Dibujum Kuloh Sampun Pegahatan Balo Ya Apa Sih Cerita Kulon Aku Raku Pas Garwa Kulon Aku Jawab Akat Kobil Kan Katanya Gus Punya Pondok Loh Kok Enggak Faseh Belas Jangan Jangan Gus Gus Ini Bukan Gus Bener Akhirnya Setelah Acara Walimah Agak Malam Atas Alasan Masih Lelah Mas Jangan Minta Sekarang Besok Saja Kita Kesel Tidur Saja Setuju Ternyata Kepengennya Itu Apa Nanti Dikumpuli Setelah Sholat Subuh Kepengen Ngetes Subuh Sama Imam Mas Subuh Sing Laki-laki Kon Imam Kacau Bacaan Enggak Faseh Belas Baca Kuliah Saja Murad Marit Kuliah Yuhal Kafir Padahal Katanya Gus Langsung Enggak Mau Dikumpuli Jadi Masih Secara De facto Perawan Terus Lapor Bapaknya Bapaknya Juga Setuju Langsung Gugat Fasa Dibatalkan Hakim Pernikahnya Karena Ada Penipuan Ya Nah Di Mak Hatsini Kebetulan Ada Mushrif Dari Militar Hafid Quran Juga Cocok Akhirnya Nikah Dengan Itu Sekarang Punya Pondok Punya SMP Punya SMA Umurnya Masih Muda Paling 30 Tahun Sekarang 30 31 Sudah Punya SMA Punya Pondok Pondok Tafid Hadi Hadi Mbak Mbak Nanti Kena Air Mata Buaya Halo Kau Pada Turui Bieh Bismillahirrahmanirrahim Jadi Jangan Semua Nusus Difonis Dusa Besar Dilihat Konteknya Dilihat Permasalah Permasalahannya Falaikum Mongko Iku Wajib Atas Si Rokabeh Ayuh Harijal Hai Para Suami Wajib Antas Luku Yento Menempuh Si Rokabeh Ma'ahunna Dengan Para Istri Yang Kelihatan Nusus Menempuh Tariqon Nushi Wali Irshad In Dalan An Nushi Memberi Nasihat Dulu Wali Irshad Dan Memberi Bimbingan Ini Sungguh Sosok Suami Yang Alim Wibawa Konsekwen Konsisten Sehingga Bisa Memberi Nasihat Bimbingan Bimbingan Suami Misah Misuh Tukang Umben Rasolat Oboiso Melakukan Tugas Memberi Nasihat Kaiso Justru Yang Perempuan Memutuskan Harus Pisa Untuk Menyelamatkan Diri Fa'illam Yujid Lamun Ora Bisomba Gusi Al-Wakdo Ing Bitutur Wat Tadkiro Dan Mengingatkan Orang Lain Gak 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 Bakat Fa'alikum Mongko Ntep Ntepono Siro Kabeh Bihadrihinna Ninggal Ninggalaki Bucu Bucu Wadun Vil Firoj Yang Dalam Papanturu Ma'al I'rodi Sartanim Lengos Was Soti Berpaling Podom Lengose Faladukallimuhunna Ojo Omong-omongan Siro Kelawan Bucu Wadun Ojo Diajak Ngomong Dienengi Walat Taqrabuhunna Lan Ojo Parak Siro Kabeh Hunna Wang Wadun Sing Nusus Fa'il Lam Yartadi Ana Fa'il Lam Yartadi Nalamun Ora Podo Patuh Sopo Wadun Bil Mau Iduh Kelawanti Paringi Nasehat Walat Tidak Pula Patuh Bil Ujron Kelawanti Satru Falakum Mokko Iku Wenang Kadwe Siro Kabeh Wenang Antadribuyenta Mukul Siro Kabeh Hunna Ing Wadun Dorban Kelawan Mukul Gherom Mubarrihin Yang Tidak Sampai Melukai Dorban Kelawan Pukulan Rofi Kon Kang Alon Yuk Lim Kang Loro Tapi Walayu Zilan Ora Sampai Mbah Hayani Mungkin Dijiwit Diceples Dicetot Loro Tapi Tidak Sampai Berbah Fain Atok Nakum Mongkolamun Podotaat Sampai Wadun Eng Siro Kabeh Sampai Ojo Gulek Gulek Berkoro Lewes Manut Wes Bucumu Manut Sampai Gulek Berkoro Yang 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 Membuat Dia Protes Mokong Karena Kamu Selingkuh Barang Wes Manut Zaman Selingkuh Mane Berkoro Berkoro Fala Tatamis Mongko Ojo Mencari Sari Siro Kabeh Torikon Eng Alasan Lain Li Iza Ihna Untuk Menyakiti Para Perempuan Itu Fa Innallaha Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Aliya Al-Kabiro Dat Yang Maha Tinggi Maha Besar A'la Allah Lebih Tinggi Mingkum Dari Kamu Wa Akbar Lan Weh Akung Bahwa Sedangkan Allah Iku Wali Yuhunna Dat Yang Melindungi Para Perempuan Yang Kamu Dolimi Itu Yantakimu Allah Akan Balaskan Miman Siapa Saja Dolama Yang Mendolimi Sopoman Hunna Yang Para Perempuan Yang Terdolimi Bayab Godan Semenamena Sopoman Alayhim Atas Para Perempuan Itu Summa Bayyana Al-Fatihan Sopan